Halo sahabat, Assalamualaikum, semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Senangga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bons, bagaimana keseruan filmnya gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Film mengisahkan seorang lelaki lulusan ekonomi yang memiliki kepribadian yang sangat prefeksionis. Lelaki ini tinggal di kota Nasik, ia merupakan seorang pewaris bagi keluarga yang kaya raya. Lelaki ini bernama Aditya. Aditya juga memiliki satu sahabat dekat yang berprofesi sebagai seorang dokter bernama Kayla. Pada suatu pagi, keluarga Aditya sedang sarapan pagi bersama. Dan ya, dimanapun keluarganya selalu membahas pekerjaan kantor. Pada saat itu Aditya berbicara kepada sang kakek dan ayahnya, bahwa bisnis perusahaannya tersebut seharusnya bisa mengambil pinjaman. Tetapi, kakek dan ayahnya tidak menyetujui pendapatnya. Ayahnya berkata mengambil pinjaman memang harus tapi memiliki batasan. Dan mereka pun memiliki prinsip yang sama. Mana, jika mereka dapat mengambil pinjaman yang tidak ada batasan, ditakutkan tidak bisa membayarnya. Maka dari itu, Aditya pun menyuruh mereka untuk tidak terlalu besar memberikan bonus kepada para karyawan. Belum sempat ayahnya menjawab, ibunya marah karena merasa muak yang dibahas setiap hari hanya pekerjaan saja. Apalagi jika sedang makan. Setelah beres makan, kakeknya berkata kepada Aditya, kita akan berangkat bersama ke kantor dan membicarakan hal ini bersama para petinggi nanti. Sampai yang di sana, Aditya dan kakeknya berpapasan dengan seorang pegawai yang tidak berhati-hati dalam bekerja. Sampai menjatuhkan barang-barang yang sudah tersusun di troli. Lihat hal itu, Aditya merasa kesal. Akan tetapi, kakeknya sangat santai dan memberitahu pegawainya untuk berhati-hati. Sampai di kantor, Aditya bersama kakek dan ayahnya serta para petinggi perusahaan melakukan rapat untuk membahas perbincangan tadi yang belum terselesaikan. Aditya tetap menentang adanya bonus bagi para karyawan. Ia merasa harus lebih berfokus pada produktivitas saja dengan biaya operasional yang minimalis agar dapat mengurangi pengeluaran dan pendapatan bagi perusahaan lebih banyak. Beberapa dari para petinggi setuju dengan keputusan Aditya, namun kakeknya tetap tidak sependapat. Karena prinsipnya yaitu ingin lebih menghargai tenaga para karyawan yang tidak peduli berapapun keuntungan yang dia dapatkan. Para karyawan sangat berjasa dalam membatuh perusahaan ini. Tanpa mereka, Aditya mungkin tidak bisa bertahan hidup walau hanya satu hari saja. Setelah sekian lama berdebatan dalam rapat tersebut, akhirnya kakek Aditya melakukan voting bagi mereka yang menyetujui bonus di tiadakan angkat tangan dan hasilnya seri, di mana masing-masing memiliki empat suara. Pada akhirnya, keputusan akan diambil setelah satu bulan ke depan dan mereka akan memikirkan kembali keputusannya. Di perjalanan pulang, Aditya terus memikirkan perkataan kakeknya di rapat tadi. Akhirnya, Aditya menepikan mobil dan berhenti. Ia pun kemudian berkata kepada kakeknya bahwa ia sangat tidak suka dan kesal. Dengan perkataan kakeknya bahwa Aditya tidak bisa hidup tanpa para karyawan walaupun hanya satu hari. Aditya berasumsi bahwa ia tidak lebih baik daripada karyawan itu. Kakeknya pun bertanya kepadanya apakah ia bisa bekerja seperti para karyawan dan menjalani kehidupan seperti mereka. Kakeknya pun membuat perjanjian kepada Aditya bahwa ia harus bisa menjalani kehidupan seperti karyawan biasa dengan hanya membawa uang 5.000 rupiah. Serta tidak boleh membawa kartu kredit dan ia pun harus menyembunyikan identitasnya saat ini selama 30 hari ke depan. Sebagai imbalannya, kakeknya akan menyetujui apapun yang menjadi keputusannya pada rapat nanti. Akhirnya, Aditya menyetujui perjanjian itu. Ia akan membuktikan kepada kakeknya bahwa ia bisa menjalani hidupnya. Di lain tempat, ayahnya pun kemudian berbicara kepada kakeknya. Ia merasa khawatir dengan Aditya. Kakeknya berkata kepada ayah Aditya, kau terlalu berlebihan. Menyikapi ini, ia hanya pergi ke Mumbai yang jaraknya hanya ditemukan selama jam dari sini. Bukankah dia sudah pernah pergi ke luar negeri dengan waktu yang sangat lama? Apakah yang harus dikhawatirkan? Besoknya, Aditya langsung pergi ke Mumbai dengan menaiki bus. Akan tetapi di perjalanan, Aditya menelpon temannya Keila yang memberitahu bahwa ia akan pergi ke Mumbai tapi yang meminta tolong untuk mencarikan tempat tinggal sementara di sana. Akhirnya, temannya itu bisa membantunya dan memberikan nomor orang yang dia kenal kepada Aditya. Sampainya di sana, Aditya bertemu dengan Bablu. Ia bertanya kepadanya untuk mencari tempat tinggal. Karena sifatnya yang selalu perfeksionis, Ia kemudian memiliki banyak permintaan tentang tempat tinggalnya nanti. Aditya ingin memiliki tempat yang berada di lantai atas dengan pemandangan yang sangat bagus. Kamar mandi di dalam serta air yang bersih. Bablu pun kemudian mengantarnya ke tempat yang akan ia tinggali. Sampainya di sana, Bablu memperkenalkan orang-orang di sana kepada Aditya. Bablu pun kemudian menunjukkan jalan menuju tempat yang akan ditinggali sementara oleh Aditya. Ia pun berjalan mengikuti Bablu dengan membawa koper. Tiba-tiba Aditya sengaja terkena air yang disirahkan gadis cantik. Gadis itu bernama Manlu. Ia kemudian melihat itu langsung meminta maaf kepada Aditya. Akan tetapi, Aditya masih mengomel tidak jelas. Aditya pun sampai di tempat yang dituju. Ia kemudian langsung dibawa masuk Bablu ke dalam kamar. Ketika ia masuk ke kamar itu sedikit kotor dan kecil. Bablu mengatakan bahwa ini kamar yang paling besar dengan budget uang yang Aditya miliki. Ketika melihat kamar itu, Aditya sangat tidak yakin dengan kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut. Bablu mengatakan untuk toiletnya berada di luar, akhirnya Aditya pun kemudian menyetujuinya. Walau hanya merasa terpaksa untuk tinggal di sana. Kemudian Aditya bertemu ibu kos selalu membayar uang sewa kamar tersebut. Ibu kos memberitahu apa saja tata tertib yang selama ini yang harus ditehati untuk tinggal di tempat itu. Setelah mendengar itu, Aditya kemudian menyetujuinya. Ia kembali ke kamarnya. Memang benar kamarnya berada di lantai atas dan memiliki balkon. Akan tetapi pemandangan yang akan terus ia lihat hanya sepasang orang mabuk yang asik mengobrol. Pagi hari pun tiba, Aditya ingin ke toilet dan ia berlari ke luar sesampainya di toilet. Ia disoraki oleh warga di sana. Ia tidak mengetahui kalau ingin ke toilet harus mengantri dengan menyejarkan ember di depannya. Tetapi warga di sana memaklumi Aditya karena ia penghuni baru. Akhirnya ia diperbolehkan masuk terlebih dahulu. Ia pun kemudian diberi ember dan handuk oleh bapak kos. Setelah Aditya masuk ke toilet, ia pun langsung keluar lagi. Ia sangat tidak tahan dengan bau toilet tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari mal terdekat agar bisa menggunakan toilet yang bersih dan buang air di sana. Malam harinya ia bertemu Santos dan membantunya untuk memasang lampu. Santos pun kemudian mengenalkan Aditya kepada teman-temannya. Mereka sangat kagum melihat fisik Aditya. Aditya ditawari oleh salah satu dari mereka untuk mengikuti perkelahian. Dan menyuruhnya untuk selalu membawa senjata bila terjadi perselisihan. Namun Aditya tidak ingin terlibat dalam perkelahian apapun. Ia menolak ajakan mereka. Mereka memaklumi Aditya karena ia masih baru di sini. Namun mereka tetap mengajak Aditya untuk mengakhiri undangan pernikahan tetangganya. Aditya balik ke kawannya niatnya yang akan tidur. Tetapi dia tidak bisa tidur sama sekali. Ia pun kemudian memutuskan untuk menghadiri pernikahan tetangganya itu. Lalu ia melihat makanan yang disajikan di sana. Ia mengambil makanan tersebut dan memakannya. Ketika Aditya sedang makan, Minal menghantirinya dan bertanya, Bukannya kamu vegan? Ia memberitahu bahwa samosa yang ia makan adalah samosa kambing. Aditya yang mendengar itu langsung melepahkan makanan itu. Ia pun kemudian hanya makan makanan yang mengandung sayur saja. Esok harinya, Aditya membeli barang yang ia butuhkan di warung Minal. Yang baru tiba di sana melihat barang yang dibeli Aditya sangat banyak. Menurutnya banyak barang yang nantinya tidak akan terpakai. Minal pun kemudian membantu Aditya memilih barang yang hanya dibutuhkan saja. Setelah itu, penjual pun menghitung semua jumlah barang yang dibeli Aditya hanya 615 rupiah. Ia merasa kaget karena hal itu Minal pun pergi meninggalkannya. Di kamarnya, Aditya menuliskan kegiatan yang telah ia lalui selama 3 hari kemarin. Dan ia menempelkannya di tembok kamarnya. Aditya pun kemudian menelpon Kelia. Ia menceritakan keadaannya selama tinggal di sana. Ia pun kemudian mengatakan bahwa keuangannya sangat buruk. Kelia yang mendengar hal itu menyarankan Aditya untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang dibayar per minggu. Setelah mendapat saran dari sahabatnya itu, Aditya pun segera bersiap untuk mencari kerja. Minal yang baru saja akan berangkat untuk kuliah, ia melihat Aditya keluar dengan pakaian yang rapih. Ia menanyakan kepada Aditya apakah dia akan ke stasiun kereta. Dan baru saja Aditya akan melanjutkan ucapannya, tangannya malah sudah ditarik terlebih dahulu oleh Minal. Setelah itu, Aditya terus mencari pekerjaan. Dan di suatu perjalanan, ia melihat pamplet yang memberitahukan suatu pekerjaan. Dan ia pun kemudian menghubungi nomor yang tertera, tetapi tidak ada satupun yang menurutnya sesuai dengannya. Tanpa sengaja, ketika ia dekat dengan toko sepatu, ia melihat pemberitahuan bahwa toko tersebut sedang membutuhkan pegawai. Ia pun kemudian bergegas masuk. Setelah di dalam, Aditya dikira pelanggan oleh pemilik toko tersebut karena fisiknya yang bagus. Tetapi Aditya menjelaskan bahwa kendatangannya ke sini, yaitu untuk melahar kerja di sini. Tanpa basa basi, pemilik toko tersebut pun langsung menerima Aditya untuk kerja besok pagi. Belum pulang, Aditya membeli pot air dari temannya Surya, yaitu Santi. Ketika Aditya sudah membayarnya, Santia marah pergi. Ia kemudian mendengar bahwa kakaknya Surya meninggal dunia. Aditya pun mengikutnya sampai di sana. Sudah banyak orang yang berkumpul dan bersedih atas kepulangan kakek Surya ini. Ia juga ikut membantu dalam mengangkat jasad kakek Surya. Hal itu merupakan pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada hari kelima, Aditya pergi ke tempat layanan makanan siang keluarga Minal. Ibunya Minal menawarkan beberapa menu vegetarian dan mom vegetarian. Tetapi Aditya mengatakan bahwa ia ingin vegetarian tetapi ia hanya bisa makan vegan saja. Ibunya Minal kebingungan dengan apa yang disampaikan Aditya. Minal pun menghampiri mereka. Ia mengatakan kepada Aditya bahwa ia besok akan mendapatkan makan siang. Setelah itu Minal mengajak ibunya ke dalam dan menjelaskan apa yang Aditya inginkan. Esoknya Aditya memulai bekerja di toko sepatu. Aditya bertemu dengan rekan kerjanya bernama Amit. Pada siang harinya, Aditya memakan makanan yang diberikan dari layanan makan siang keluarga Minal. Ia tidak mengetahui bahwa makanan itu pedas. Pada saat memakan, Aditya merasa kepedasan dan ia langsung meminum dan tidak menghabiskan makannya. Pada saat mengantarkan bekas makanan, Minal merasa kesal melihat makanan tidak dihabiskan. Ia tidak suka jika harus membuang-buang makanan. Esoknya Aditya membawa makan siang ke tempat kerja dan pada saat dimakan ia menemukan secari kertas di dalam kebas itu. Minal memberitahukan bahwa kali ini ia yang membuatnya. Minal juga menuliskan bahwa Aditya seharusnya memberitahu bahwa dia tidak suka pedas. Minal sangat tidak suka jika harus membuang-buang makanan. Amit meminta tolong kepada Aditya untuk mengambilkan stok sepatu dirak. Dan tetapi Aditya mengambilnya secara asal hingga membuat barang lainnya berjatuhan. Murugan yang melihat kejadian itu memarahinya. Murugan langsung menyuruh Aditya untuk langsung pergi ke depan. Yang muruganlah yang membereskannya. Pada saat itu terdapat pelanggan yang sedang duduk. Lalu Aditya melayani pelanggan tersebut. Mereka membantu untuk memakaikan sepatu anak itu. Yang merasa kesakitan ibunya berkata untuk hati-hati memakaikan sepatunya. Dan bapaknya terus saja mengomel. Aditya yang merasa sudah sangat berhati-hati pun berbicara kepada bapak tersebut. Yang merasa sangat kesal hingga adu bicara dengan bapak tersebut. Dan pelanggan tersebut tendak pergi. Tapi Aditya merasa tak terima diperlakukan seperti itu oleh pelanggannya. Yang merasa tidak dihargai. Akhirnya bosnya melarai dan menyuruh Aditya untuk tenang dan masuk ke dalam. Sesampainya di rumah ia masih sangat kesal pada kejadian tadi. Ia pun kemudian meluapkan kekesalan dengan meninju sapsak. Aditya yang tidak bisa tidur. Ia keluar berjalan dan bertemu dengan Santos. Ia diajak oleh Santos untuk bertanding permainan karambol. Prancis bertaruh uang begitu pun dengan Aditya. Aditya bermain terlebih dahulu. Dia mencoba keberuntungan. Ia terus mencetak koin sebanyak tiga kali. Kini giliran Prancis bermain. Ia terus-terusan mencetak koin hingga pada akhirnya. Aditya pun kalah taruhan dari Prancis. Setelah sekian lama Aditya tinggal di sana. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di sana. Aditya juga sudah cukup akrab dengan orang-orang di sana. Apalagi sekarang Aditya sudah mulai lihai dengan pekerjaannya. Hingga ia pun kemudian mendapatkan gaji pertamanya. Selama bekerja di toko sepatu itu, Aditya selalu menelpon ke ilai. Ia selalu menceritakan kegiatannya di sana dari mulai bekerjaannya hingga keadaan tempat tinggalnya. Aditya ingin menghidupkan keran air tiba-tiba saja. Keran menjadi macet dan tidak mengeluarkan air. Akhirnya ia harus mengambil air keluar. Malangnya tiba-tiba keran air itu menjadi bocor dan mengakibatkan seisi kamar basah semua. Baginya ia pun kemudian memanggil paman matrik untuk memperbaiki keran di kamarnya. Aditya bertanya apakah ia boleh meminjam baginya? Karena semua bajunya pasah dan ia ingin pergi ke tukang laundry. Paman matrik pun memenjamkannya. Pada saat Aditya di tukang laundry, Minal melihatnya dari kejauhan sambil tertawa. Karena merasa lucu melihat pakaian yang ia gunakan tersebut. Minal pun kemudian mendekati Aditya dan menjahilnya dengan memotret Aditya dengan menggunakan pakaian itu. Aditya datang terlambat ke tempat bekerja. Karena ia harus menunggu dulu bajunya kering di setrika di ruang stok sepatu. Ia melihat Amin sedang mencoba stok sepatu baru. Ia berkata bahwa harga sepatu itu sama dengan gajinya selama 4 bulan. Pada saat pulang Aditya membeli pizza dan AC kecil baru. Pada saat ia sedang memakan pizza, Minal datang dengan amarahnya. Karena Aditya tidak memakan makanannya itu. Aditya tidak menghiraukan itu. Ia malah mengajak Minal untuk memakan pizza bersamanya. Tapi Minal menolak dan langsung pergi. Aditya pun tertidur tanpa menggunakan baju. Tiba-tiba badannya menggigil kedinginan. Ia pun kemudian mencoba bangun dan memakai baju dan mematikan AC-nya. Ia ingin keluar. Tetapi pada saat turun tangga Aditya pingsan. Ibu pos yang melihatnya segera meminta bantuan untuk membawanya ke klinik. Semua teman barunya menunggunya di luar saat. Aditya pun kemudian diperiksa oleh dokter. Dan dokter tersebut pun berkata. Bahwa tidak ada hal yang serius. Aditya pun akan kembali sehat setelah 2 hari pemeriksaan pun selesai. Aditya kemudian diberi resep obat dan diberitahu waktu untuk meminumnya. Aditya merasa tidak yakin dengan pemeriksaan dokter tadi. Apalagi ditambah dengan obat yang berwarna-warni. Ia pun kemudian menelpon Kayla dan memberitakan apa yang terjadi. Ia merasa ragu dan takut terkena flu babi. Tetapi Kayla tidak memahami obat-obatan. Ia hanyalah dokter fisioterapi. Ia menyarankan untuk mengambil tes flu babi seharga Rp6.000 untuk sekarang. Aditya merasa itu terlalu mahal. Tetapi Kayla memberitahu ada tes dasar yang lebih murah. Kayla akan mengirimkannya kepada Aditya. Selama dari itu datanglah Minal dan bertanya siapa Aditya dan mengapa dia datang ke sini. Minal mengatakan. Ia mengetahui Aditya melalui akun Facebooknya. Sehingga ia mengetahui identitas aslinya. Akhirnya Aditya akan memberitahu kan. Tapi nanti sesampainya di rumah. Aditya pun menceritakan tentang tantangan yang dia sedang lakukan dari kakeknya. Setelah mendengar itu Minal pesal karena itu hanya permainan untuk Aditya. Aditya mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Ia tidak akan tahu maksudnya karena dunia Minal dengannya berbeda. Minal tidak terima dengan perkataan-pernyataan Aditya. Dunia ada satu dan mereka semua ada di bagian dari dunia itu. Dan ia pun kemudian mengatakan bahwa tidak ada untungnya Aditya tinggal di sini selama 30 hari. Karena menurutnya Aditya tidak akan dijadikan pemenang. Besoknya Aditya datang terlambat. Dia menerima gaji mingguannya. Bosnya berkata jika terus mengambil cuti ia akan memotong gajinya. Sepulangnya Aditya diberi tanggap untuk menutup toko malam ini. Dan besok paginya ia harus datang lebih awal untuk membuka toko. Aditya melihat Minal dan menghampirinya. Ia bertanya apakah Aditya meninggal. Minal menjawab sambil memakan es krim bahwa ada tiga orang anak yang berhasil lulus di kelas 10. Aditya meminta Minal untuk membawakan makanan malamnya karena siang tadi ia tidak makan. Setelah Minal mengantar makanannya ia pun kemudian bertanya kepada Aditya. Apakah Aditya punya pacar atau tidak? Aditya mengatakan bahwa dia tidak memiliki pacar. Aditya pun berbalik menanyakan hal yang sama kepada Minal. Minal mempunyai dan pacarnya mirip dengan Aditya. Minal berkata dunia mereka seakan berbeda. Aditya tiba-tiba bertanya bagaimana orang hidup dengan pendapatnya sedikit tetapi masih senang. Minal pun berkata bagaimana bisa kebahagiaan dilihat dari uang. Aditya berkata bahwa itu jelas terasa karena pengalaman yang tidak enak di situ. Minal hanya menjawab bahwa mereka hidup dengan percayaan. Aditya bercerita dulu uang sakunya saat kuliah 12.000 rupiah. Sekarang hanya mempunyai 4.000 rupiah itu sedikit sekali. Besok paginya Aditya datang lebih awal untuk membuka topo. Dia melakukan pekerjaan seperti biasa. Bos menanyakan kepada Murugan keberadaan Amit karena dari tadi ia tidak melihatnya. Murugan sudah mencoba menelponnya akan tetapi tidak ada jawaban. Murugan disuruh untuk mencobanya lagi. Pada saat Aditya mengambil sepatu untuk pelanggan ia pun membukanya. Tetapi ia sangat kaget. Di dalam sudah diganti dengan sepatu bolong milik Amit yang ia pernah lihat pada saat pertama kali masuk kerja. Karena kejadian itu Aditya dimarah karena tidak memberitahu bosnya saat Amit sering mencoba sepatu baru milik toko Aditya. Aditya tidak pernah berpikir bahwa Amit akan berlaku sejauh ini. Ia meminta maaf kepada bosnya. Tetapi bosnya tetap memarahi dan mengatakan bahwa harga sepatu itu 15.000 rupiah. Dan Aditya tidak akan mampu membelinya. Gajinya saja hanya 4.000 rupiah. Bosnya pun tidak hanya menyinggung soal Aditya tapi ia pun kemudian menyinggung keluarganya. Ia tidak terima kalau keluarganya ikut dilibatkan apalagi bosnya itu terus merendahkan Aditya dan keluarganya. Yang dinilai tidak mampu Aditya pun menjawab bahwa ia akan membeli semua toko berikut bos dan orangnya. Akibatnya Aditya dituduh mencuri dan ditahan polisi. Di dalam mobil polisi Aditya ditawarkan apakah ia ingin menyelesaikan misi ini atau berakhir di dalam jeruji. Akhirnya Aditya memilih untuk membayar 200 rupiah untuk dibebaskan. Aditya pun kemudian berniat mendatangi rumah Amit. Tapi Amit sudah pindah dan membawa semua barang-barangnya. Pada saat perjalanan pulang, ia kemudian bertemu Santos dan teman-teman yang hendak berkelahi dengan kelompok lain. Aditya yang hatinya sedang tidak karuan didorong, ia merasa kesal. Tanpa abad-abad, dia memukul orang yang mendorongnya sampai tubang. Mereka merasa kagum kepada Aditya karena ia sangat kuat. Lihatlah Aditya di tempat tinggalnya. Ia melihat minal yang sedang menunggunya untuk memberikan makanan kepada Aditya. Akan tetapi Aditya tidak mau makan. Ia merasa sangat marah. Aditya benar-benar sudah tidak kuat dan ingin segera pergi dari sini. Ia sudah tidak memikirkan soal kemenangan. Ia hanya ingin segera pulang dan menemui ibunya. Ia begitu merindukan ibunya, dia merasa tidak memiliki keahlian apapun. Aditya sangat kesal, ia merasa sangat dihina dan tidak bisa apa-apa dalam menjalankan hidup ini. Saat ini ia benar-benar ingin kembali. Minal pun kemudian menyemangati dan memberikan motivasi. Jika Aditya ingin kembali, dia harus kembali sebagai pemenang. Ia tidak boleh menyerah setelah banyak cobaan yang ia lalui. Apalagi menyerah karena masalah sepele. Aditya sangat mengagumi Minal. Ia begitu menghargainya, Aditya pun kemudian meminta waktu untuk sendiri kepada Minal. Besok pagi tiba, Aditya berniat untuk pulang. Ia kemudian ditawarkan oleh Francis untuk menumpang padanya. Akan tetapi ia menggunakan truk pengangkut sampah. Tetapi tidak ada jalan lain agar ia bisa sampai ke terminal bus dengan cepat. Aditya merasa tidak tahan oleh bau sampah. Tapi Francis sudah terbiasa dengan bau sampah ini. Francis berkata bahwa ia selalu membeli loteri setiap harinya. Ia terus mencoba keberuntungannya. Aditya mengatakan bahwa ia akan segera mendapatkan loteri itu karena Aditya sudah menyentuhnya. Di sisi lain, Minal tengah mencari keberadaan Aditya dan ia pun akhirnya menanggungkan Aditya. Ia merasa cemas karena Aditya pergi tanpa berpamitan kepadanya. Ia pun kemudian langsung memeluk Aditya. Kejadian itu Minal menjadi sangat dekat dengan Aditya. Hingga akhirnya Aditya melanjutkan lagi kehidupannya di sana. Hari-hari berlalu ia menjadi sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pada suatu malam ia bertemu dengan Fikra. Fikra menanyakan kepada Aditya bagaimana pengalamannya. Aditya hanya menjawab bahwa ia menikmatinya. Aditya tidak menjelaskan dengan jelas alasannya. Fikra menawari Aditya ikan tetapi ia mengatakan bahwa ia seorang vegan. Fikra mengatakan bahwa ia terjebak dengan aturannya sendiri. Ia harus bisa memecahkan aturannya itu. Minal datang menghampiri mereka. Minal mengajak mereka untuk mengikuti undangan pernikahan di sana. Ada tari-tarian dalam menyambut pernikahan. Minal menanyakan apa yang sudah ia katakan. Aditya mengatakan ia harus bisa memecahkan aturannya sendiri. Minal pun kemudian menanyakan kembali. Apa yang akan kamu putuskan? Aditya pun menyetujui pendapat Fikra. Ia pun mencoba memakan ikan pertama kalinya. Ikan itu berlendir tetapi rasanya enak. Esoknya Aditya membersihkan kamarnya. Ia menyapu dan mengepel lantai kamarnya setelah membersihkan kamar. Ia lanjut membersihkan toilet. Ia menyemprot dan membersihkan toilet itu dan menggunakannya. Semangat yang ia miliki telah kembali. Hari-hari pun berlalu. Tibalah ia pada hari ke-30. Ini merupakan hari terakhir di sini. Aditya melihat semua not yang ia tempelkan pada tembok dan memotretnya dengan menggunakan HP. Setelah itu Aditya pun pergi dari kamarnya. Begitu ia keluar ternyata kamar itu sudah langsung ada yang menyewanya. Saat berjalan ia berpapasan dengan paman matri. Ia mengatakan bahwa ia tidak pantas menerima uang sewa yang dia berikan. Karena ia telah menggunakan pipa yang diproduksi dari perusahaannya. Aditya menolak bahwa dari itu ia tidak mengatakan tentang identitas yang sebenarnya. Ia tidak ingin diperlakukan seperti ini. Ia pun berkata suatu saat nanti ia akan kembali. Selanjutnya Aditya berpamitan kepada teman-temannya. Dia senang dapat mengenal mereka. Dan terakhir ia berpamitan dengan Minal. Ia menyadari ternyata perkataan Minal benar. Kita berada pada dunia yang sama. Ia akan kembali suatu saat nanti. Aditya diantar oleh semuanya. Kemudian Aditya pun bertemu dengan Francis. Ia akhirnya dapat merasakan kemenangan dalam loteri. Ia mendapatkan 10.000 rupiah. Francis juga mengatakan kepada Aditya untuk selalu berkunjung ke sini. Aditya melihat kakeknya yang bersandar di mobil. Ia pun menghampiri kakeknya. Ia ke sini menjemput dirinya dan juga menyelamati atas keberhasilan Aditya dalam menjalankan perjalanan ini. Akan tetapi Aditya sadar. Pada akhirnya kakeklah yang akan memenangkannya. Kemudian Aditya dan kakeknya segera menaiki mobil. Kakeknya berkata apakah ia harus membawa Minal sebagai calon menantunya? Aditya menjawab secepatnya. Pada saat Aditya menyetir mobil. Ia mendapat sebuah pesan dimana itu merupakan video permintaan maaf Amit kepada Aditya. Ia terpaksa membawa sepatu itu karena ia akan menikah. Sepatu merupakan hal utama dalam upacara pernikahan. Amit menyuruh Aditya untuk kembali bekerja. Karena ia sudah mengatakan kepada bos bahwa ia akan menyicil uang sepatu ini. Aditya pun membalas pesannya. Aditya pun kemudian membalas pesannya itu. Ia sudah memaafkan Amit walau ia tidak diundang ke pernikahannya. Ia mengatakan bahwa membayar sepatu itu sebagai bonus untuk Amit karena telah bekerja keras. Akhirnya Aditya mengerti apa yang menjadi prinsip dari kakeknya itu. Dia tidak akan menentang lagi soal bonus. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!